Haleluya, shalom bagi setiap wanita-wanita hebat tebusan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Sedara sedang mendengarkan channel renungan wanita hebat, channel yang dikhususkan bagi setiap wanita tebusan Tuhan untuk mempersiapkan setiap sedara menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Puji Tuhan sedara mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapak di sorga kembali Tuhan kami bersyukur saat ini kembali kami bisa merenungkan firmanmu setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan firmanmu saat ini proses mereka untuk menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan berkati setiap anak-anakmu melalui firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Sedara melalui channel ini sedara akan terus diproses menjadi wanita-wanita hebat di mata Tuhan. Apa nasihat firman Tuhan bagi setiap sedara hari ini? Apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi sedara hari ini? Dengarkan terus renungan ini sedara sampai selesai. Kalau sedara rindu berlangganan dengan channel ini silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau sedara merasa diberkati dan sedara rindu memberkati dan sedara butuh informasi lebih lanjut silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini sedara. Haleluya. Puji Tuhan wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini sedara akan kembali diberkati oleh firman Tuhan yang akan memroses sedara lebih lagi dan lebih lagi untuk menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan. Ada pun nas firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam video ini sedara adalah dari 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-17 di mana melalui nas firman Tuhan ini kita akan belajar melalui seorang wanita hebat yang memiliki kisah hidup yang berat dan sulit tetapi pada akhirnya dia mengalami mujizat. Saya percaya setiap wanita hebat yang mendengarkan renungan ini setiap saudara rindu mengalami mujizat Tuhan dalam hidup sedara. Itu sebabnya dengarkan terus renungan ini sedara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada sedara dan akan menjelaskannya. 1 Samuel pasal pertama ayat 1 sampai ayat 17 Demikian firman Tuhan Lahirnya Samuel Ada seorang laki-laki dari Ramathai, Jophim dari pegunungan Efraim namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf seorang Efraim Orang ini mempunyai dua istri yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli Khovni dan Pinehas Pada hari Elkanah mempersembahkan korban diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian Meskipun ia mengasihi Hana ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya Hana mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan Mengapa hatimu sedih bukankah aku lebih berharga bagimu daripada sepuluh anak laki-laki Pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di silo Berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu baik suci Tuhan Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh Kemudian bernasarlah ia katanya Tuhan semesta alam Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini Dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini Tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan Untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya Ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan Maka Eli mengamat amati mulut perempuan itu Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya Dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak Tetapi suaranya tidak kedengaran Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk Lalu kata Eli kepadanya Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu Tetapi Hana menjawab Bukan tuanku Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati Aku berbicara demikian lama Jawab Eli pergilah dengan selamat Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya Puji Tuhan perempuan-perempuan hebat yang diberkati oleh Tuhan Konteks dari nas firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Tentang kisah seorang perempuan hebat Yaitu Hana Hana ini memiliki kisah kehidupan yang bisa dibilang begitu menyedihkan Dimana dia mempunyai suami yaitu Elkana Dan Elkana ini mempunyai dua istri Yaitu Penina dan Han Dan yang lebih parah lagi adalah bahwa Hana ini seringkali disakiti oleh Penina Dimana Hana ini seorang perempuan mandul Sedangkan Penina memiliki beberapa orang anak Jadi Hana ini seringkali bersedih hati Seringkali bersusah hati Selain dia seorang perempuan mandul dan tidak memiliki keturunan Dia juga seringkali disakiti oleh Penina Dan sedara dalam situasi yang dia alami Dalam kesakitan yang dia alami Dalam suasana yang dia alami Perempuan hebat ini yaitu Hana Menjalani dan menghadapi semuanya dengan cara yang benar Sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan Itu yang saya rindu kita belajar sedara Itu yang saya rindu setiap perempuan-perempuan hebat Yang sedang mendengarkan video ini Sedara belajar dari kisah Hana ini Bagaimana Hana menghadapi situasi yang begitu berat Yang situasi yang begitu sulit dalam hidupnya Begitu menyakitkan dalam hidupnya Sehingga pada akhirnya Dia mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupannya Sedara Mujizat apa yang dialami oleh Hana Dimana pada akhirnya Tuhan mengaruniakan seorang anak bagi dia Dan lahirlah seorang anak yang luar biasa dipakai oleh Tuhan Yaitu Samuel Artinya sedara Hana yang mandul ini Pada akhirnya dikaruniai seorang anak Dan anak ini adalah anak yang diberkati Tuhan Anak yang dipakai oleh Tuhan Yaitu Nabi Samuel Nah yang menjadi pertanyaannya sekali lagi Bagaimana Hana menghadapi perjalanan kehidupannya yang begitu sulit Sehingga akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan Dia dikaruniai anak Yaitu Samuel Yang pertama sedara kita bisa melihat tadi bahwa Setiap tahun Elkana ini membawa Kedua istrinya dan anak-anaknya Untuk pergi Menghadap ke rumah Tuhan Untuk pergi Menyembah Tuhan Untuk pergi ke rumah Tuhan Dan disana dia memberi korban persembahan Dan setiap kali pergi ke rumah Tuhan memberikan korban persembahan Maka dia memberikan bagian kepada kedua istrinya Dan juga kepada anak-anaknya satu bagian masing-masing Dan tentu saja Hana hanya mendapat satu bagian Bagi Hana itu sangat menyedihkan Karena Penina mendapat beberapa bagian bersama dengan anak-anaknya Dan ditambah lagi Penina seringkali membuat Hana ini gusar Menyakiti hati Hana Dan itu terjadi bertahun-tahun Bertahun-tahun Setiap tahun Elkana membawa keluarganya ke sana Setiap kali itu juga Hati Hana disakiti lagi Disakiti lagi Dan disakiti lagi Tetapi yang luar biasa sedara Yang kita lihat disini bahwa Hana itu begitu kuat Dia tidak pernah membalas Tidak ada catatan disini bagaimana Dia membalas kepada Penina sedara Tetapi dia hadapi Dia berdiam diri Dan dia hadapi Dengan kuat dan tanggung Sekalipun memang disini dicatat bahwa Dia begitu sedih Tetapi dalam kesedihannya Dia tidak pernah membalas Dalam kesedihannya Dia tetap berdiam diri Dia hadapi semuanya Dia tanggung semuanya Dia terima semua perlakuan buruk itu Perlakuan yang menyakitkan itu Jadi hal pertama yang bisa kita lihat Dari seorang Hana Perempuan hebat ini adalah Dia hadapi semua masalah yang dia alami Sekalipun itu begitu menyakitkan Dia hadapi itu semua Dengan kuat dan tanggung Wanita-wanita hebat yang mendengarkan video ini Sedara Sedara adalah wanita hebat Yang akan mengalami mujizat Tuhan Mengalami perkara besar daripada Tuhan Jika sedara menghadapi semua masalah Dan tantangan kehidupan sedara Dengan kekuatan Yang daripada Tuhan Sedara kuat menghadapi masalah sedara Sedara bertahan menghadapi masalah sedara Sedara jalani sedara hadapi semuanya Dengan kekuatan Tuhan Itu yang dialami oleh Hana sedara Begitu menyakitkan Begitu menyedihkan Tetapi dia hadapi itu semua dengan kuat Dan tetap bertahan Apa masalah yang sedara alami hari ini Apa beban yang sedara pikul hari ini Tetaplah bertahan Tetaplah kuat Hadapi semuanya Tetap kuat hadapi semuanya sedara Allah kita adalah Allah yang luar biasa Allah yang sanggup Allah yang ajaib Dia berkuasa untuk menolong sedara Itu sebabnya sekalipun hari ini Semuanya tidak seperti yang sedara pikirkan Dan sedara tidak bisa bayangkan Bagaimana jalan keluarnya Yang pertama yang harus sedara lakukan adalah Tetap kuat Tetap bertahan Lalu yang kedua sedara Apa yang dilakukan oleh Hana ini Dalam situasi sulit yang dia alami Sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat Di ayat 11 dikatakan Kemudian bernasarlah ia katanya Tuhan semesta alam Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan Sengsara hambamu ini Dan mengingat kepada aku Dan tidak melupakan hambamu ini Tetapi memberikan kepada hambamu ini Seorang anak laki-laki Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan Untuk seumur hidupnya Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya Sedara yang kedua yang dilakukan oleh Hana adalah Dia membuat nasar di hadapan Tuhan Bahwa jika Tuhan melakukan mujizat Maka mujizat yang Tuhan beri itu Akan dia kembalikan kepada Tuhan Artinya anak yang Tuhan karuniakan itu Akan dia persembahkan untuk menjadi hamba Tuhan Artinya yang kedua sedara Dia membuat satu nasar Bahwa setiap berkat-berkat Tuhan Itu akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan Setiap mujizat yang Tuhan kerjakan Itu akan dikembalikan bagi Tuhan Dan jadi kemuliaan Tuhan Itu yang akhirnya Membuat dia mengalami mujizat sedara Dia hadapi masalahnya Dengan membuat nasar di hadapan Tuhan Bahwa jika Tuhan melakukan mujizat Itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan Sedara rindu mengalami mujizat dalam hidup sedara Perempuan-perempuan hebat yang sedang mendengarkan video ini Apakah sedara rindu mengalami mujizat dalam hidup sedara Kalau sedara rindu buat komitmen di hati sedara Bahwa sedara akan menjadikan memberikan semuanya Jadi kemuliaan Tuhan Berkat yang dikerjakan oleh Tuhan Berkat yang dicurahkan oleh Tuhan Doa yang dijawab Mujizat yang dikerjakan Tuhan Keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan Semuanya itu harus jadi kemuliaan bagi nama Tuhan Berkomitmenlah, bernasarlah Bahwa sedara akan mempergunakan seluruh hidup sedara Berkat yang sedara terima Itu semuanya sedara pergunakan bagi Tuhan Anak-anak sedara, sedara didik jadi kemuliaan bagi nama Tuhan Keluarga sedara, sedara bawa Untuk jadi kemuliaan bagi nama Tuhan Artinya setiap apapun yang dikerjakan Tuhan Jadikan itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan Maka sedara akan melihat mujizat Demi mujizat Wanita hebat akan menjadikan segala sesuatu dalam hidupnya Jadi kemuliaan bagi nama Tuhan Kemudian yang terakhir sedara Di ayat yang ke-12 Di sana dikatakan ketika perempuan itu Terus menerus berdoa di hadapan Tuhan Maka Eli mengaman-amati mulut perempuan itu Singkat cerita sedara Di sini dikatakan bahwa Hana berdoa dan terus menerus berdoa Terus menerus berdoa Dia menangis Waktu itu dia berdoa tidak bersuara Sudara mulutnya yang berkata-kata Dia menangis dan begitu lama Sampai-sampai Eli Berfikir bahwa Dia sedang mabuk Tetapi Hana berkata Hambamu ini tidak mabuk Tetapi hambamu ini sedang berdoa Hambamu ini sedang meminta Hambamu ini sedang memohon di hadapan Tuhan Dan kemudian Eli berkata pulanglah Sebab apa yang kau inginkan Akan terlaksana Akan diberikan oleh Tuhan Jadi yang ketiga yang dilakukan oleh Hana ini sedara Dia tetap berdoa dalam masalah persoalan Tantangan yang dia alami Dia tetap berdoa Sehingga akhirnya doanya dijawab Sekalipun sudah begitu lama Tapi pada akhirnya doanya tetap dijawab Hari ini saya mau menegaskan kepada setiap sedara Kalau sedara rindu menjadi wanita hebat yang mengalami mujizat dan perkara besar Daripada Tuhan Maka jadilah wanita-wanita yang hidup dalam doa Wanita hebat adalah wanita yang berdoa Wanita hebat yang mengalami mujizat adalah wanita yang terus berdoa Dan terus berdoa Puji Tuhan sedara Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan Bagaimana dengan sedara? Apakah masalah yang sedara alami sedara hadapi dengan berdoa? Apakah hari ini sedara masih berdoa saat masalah tantangan persoalan sedara hadapi dalam hidup sedara? Apakah sedara terus berdoa dalam hidup sedara? Mari sedara Teruslah berdoa Dan teruslah berdoa Maka sedara akan melihat dan mengalami mujizat Tuhan Puji Tuhan sedara Wanita-wanita hebat Adalah wanita yang belajar Dari wanita hebat yang lain Yang mengalami mujizat Tuhan Dan hari ini Kita belajar dari seorang wanita hebat Yaitu Hana Dimana dia menghadapi masalah yang begitu sulit Begitu berat Begitu rumit Tetapi dalam semua masalah itu Dia tetap bertahan Dia tetap kuat Dan dalam semua masalah itu Dia bertekad untuk memuliakan Tuhan Bahkan jika anaknya Tuhan akan memberi anak kepada dia Dia akan berikan itu Jadi kemuliaan bagi nama Tuhan Jadi dalam masalah dia tetap bertekad Jadi kemuliaan bagi nama Tuhan Dan kemudian Dalam masalah Dia tetap berdoa Dan terus berdoa Puji Tuhan sedara Kita bersyukur Buat firman Tuhan Jadilah wanita hebat Yang menerapkan firman Tuhan ini Di dalam kehidupan sedara Belajarlah dari Hana Wanita hebat itu Saya rindu berdoa bagi setiap sedara Mari ambil sikap berdoa Bapak di sorga saat ini Hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat Yang sedang mendengarkan Renungan Di dalam video ini Dimana kami setelah belajar Dari seorang wanita hebat Yaitu Hana Dia mengalami mujizat Karena dalam masalah Dia tetap bertahan Karena dalam masalah Dia tetap berpikir Bagaimana memuliakan Tuhan Karena dalam masalah Dia tetap berdoa Dan berseru kepada Tuhan Bapak di sorga Hamba berdoa Biar setiap anak-anakmu ini juga Mereka menjadi wanita-wanita hebat Yang mengalami mujizat Tuhan Ajar anak-anakmu ini Bertahan apapun yang terjadi Ajar anak-anakmu ini Untuk tetap hidup Jadi kemudian Bagi nama Tuhan Dan ajar anak-anakmu ini Untuk hidup dalam doa Terima kasih Bapak di sorga Kami bersyukur Buat renungan wanita hebat Yang telah kami renungkan bersama Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Haleluya Puji Tuhan Sedaraku Biarlah renungan firman Yang telah sedara dengar Memroses Dan membentuk sedara Menjadi wanita hebat Wanita yang diberkati oleh Tuhan Sedara Kalau sedara Belum mensubscribe Channel ini Silahkan di subscribe Dan tekan tanda loncengnya Supaya setiap hari Sedara mendapatkan Renungan yang baru Kalau sedara Diberkati melalui Channel renungan ini Dan sedara Rindu memberkati Sedara butuh Informasi lebih lanjut Silahkan lihat Di kolom deskripsi Video ini Sedara Puji Tuhan Sedara Tuhan kiranya Yang memberkati Setiap sedara Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Selamat menikmati